assalamualaikum salam sehat YouTube saya akan tunjukkan ulang cara membuat flasher dengan opto opto koper bekas HP karena masih banyak yang gagal dalam membuat bila kalian ingin praktek ini ini sangat mudah kapasitor yang digunakan 470 mikrofarad kapasitor sebesar ini juga ada pada charger bekas tapi sayangnya tegangannya hanya 10 volt yang saya gunakan tegangan 50 volt karena ini nanti akan saya coba untuk 24 volt untuk pemakaian tegangan input rangkaian ini dapat digunakan mulai dari tegangan 3,7 volt sampai 24 volt dan hanya resistor saja yang dirubah disini ini saya menggunakan 6k 8 Ohm Oke kita lihat saja hasilnya ini positif ini negatif sudah nyala tapi belum kedip kalian perhatikan tegangannya akan saya naikkan ternyata tegangan 9 volt sudah mulai berkedip saya naikkan lagi sampai 12 volt kedipnya bertambah cepat saya naikkan lagi saya rasa kedipnya mulai stabil ini sebetulnya terang sekali saya coba matikan penerangannya mantap bukan perhatikan tegangannya akan saya naikkan sampai 24 volt rangkaian ini tidak ada yang dirubah oke sudah 24 volt dan arusnya kecil sekali mantap ini akan lebih mantap lagi bila kalian beri lensa seperti ini oke akan saya pasang dahulu dan lensa ini sudah saya coba dalam jarak 10 meter cahayanya masih terlihat silau sekali bila kita menggunakannya pada jarak 10 meter cahayanya masih silau sekali bila kita melihat dan untuk membuat rangkaian ini menggunakan daya yang besar di video berikutnya saja oke bagaimana rangkaiannya sebelumnya kalian jangan lupa untuk mendukung channel kita dengan cara subscribe yang belum pernah tentunya bila ingin berlangganan secara gratis klik yang menemukan oke rangkaiannya seperti ini super simpel dan mantap rangkaian ini sudah saya buat berdasarkan percobaan dan sedikit teori tentunya jadi sangat saya sarankan berapapun tegangan yang kalian gunakan dalam percobaan awal kalian harus menggunakan C1 sebesar 470 mikrofarad dan R2 100 Ohm jadi kedua komponen ini jangan kalian rubah-rubah dahulu sebelum berhasil kemudian besar R1 tergantung dari tegangan input yang kalian gunakan misalnya yang saya buat ini untuk tegangan 24V maka R1 yang saya gunakan sebesar 6K8 jadi dalam membuat ini kalian harus gunakan komponen yang sudah saya sarankan ini agar kalian dapat memahaminya bila sudah berhasil dan kalian ingin merubah kecepatannya dan untuk merubah besar kecepatannya saya sarankan rubah saja besarnya dari kapasitor C1 bila ingin lebih cepat sedikit nilai C1 kalian perkecil dan sebaliknya oke mudah bukan? lalu cara penyelderannya bagi para pemula pertama tentunya kalian cari komponen utamanya yaitu opto pada charger bekas dan untuk menentukan pin opto kalian perhatikan yang ada sedikit lubang ya seperti ini jadi ini 1, 2, 3, dan 4 jangan sampai salah pertama kalian pasang kapasitornya di pin 1 dan pin 3 yang negatif kapasitor kapasitor solder ke pin 3 dan yang positif ke pin 1 perhatikan pin 1 ke positif dan pin 3 negatif kapasitor kemudian solder R100 di pin 2 dan pin 3 saya solder di pin 3 dan pin 2 kemudian katoda led ke pin 4 lalu R168 ohm solder ke pin 1 sampai disini sudah selesai kita dapat mencoba dulu dengan menggunakan tegangan yang kecil misal 5 atau 3,7 volt oke saya beri kabel negatif dulu pada pin 2 dan kabel positif pada anoda led oke akan saya coba dengan tegangan 5 volt saja negatifnya positifnya saya pasang di anoda led kemudian ujung R6K8 ohm kalian beri trigger bila lednya menyala artinya opto ini oke ya nyala artinya opto ini oke setelah yakin opto oke lalu kalian lanjutkan oke ujung R6K8 ini saya solder ke anoda led ingat dalam mencoba awalnya kalian gunakan led biasa saja dahulu bila sudah berjalan normal lalu kalian gunakan lainnya oke ini sudah selesai dan bisa kalian coba hasilnya mudah bukan ini positif dan ini negatif oke sudah menyala tapi belum berkedip bila kalian mengalami ini artinya tegangannya kurang atau R nya yang terlalu besar lalu saya coba naikkan tegangannya oke sudah mulai berkedip mudah-mudahan kalian paham dengan percobaan ini mudah-mudahan kalian tidak kagal lagi dalam mencoba di rumah dan untuk beban besar tinggal kalian tambah mosfet atau nanti saya buat video berikutnya oke selamat mencoba terima kasih telah berkunjung wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati